Intro Menyambut lebaran Pusat Stadidakwah Komunitas UMP bagikan paket sembako kepada warga binaan di Kampung Sri Rahayu Sekitar 400 lebih paket sembako diberikan berasal dari para donatur dan hamba Allah Sembako menjadi hadiah dan semangat bagi warga binaan untuk terus mengikuti kegiatan keagamaan di PSDK UMP Menyambut lebaran Dulfitri 1443 Ejria Pusat Stadidakwah Komunitas UMP memberikan paket lebaran sembako kepada ratusan warga binaan Pemberian paket lebaran sekaligus menutup kegiatan Gemaromadon PSDK UMP yang telah berjalan selama sebulan penuh Gemaromadon sendiri telah berlangsung dari tanggal 30 Maret lalu Penutupan diawali dengan solat isa, solat rawi hingga pengajian oleh Ustadz Hivni dan ditutup oleh perwakilan Bupati Banyumas Usai penutupan dilakukan penyaluran titipan sodakoh terhadap komunitas binaan pilihan Ketua PSDK UMP Bayu Kurniawan menjelaskan Hingga kini PSDK UMP telah membina komunitas binaan sejumlah kurang lebih 1.600 kepala keluarga Dari jumlah tersebut dipilih 450 kakak yang istiqomah mengikuti kegiatan PSDK UMP Pagi kegiatan sosial maupun keagamaan Ini dari 1.600 kakak ini kita pilih 450 kakak dan dari 450 kakak ini sebagai apresiasi mereka Keistikomahan mereka di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan PSDK Mereka sebagai hadiah sekaligus dalam rangka menyambut Hidul Mitri mereka mendapatkan sembahkong ya Paket sembahkong Dan ini jumlahnya luar biasa memang Yaitu 450 paket sembahkong yang kita saling Salah satu warga binaan Parsida mengaku senang dengan bantuan paket lebaran Yang dibagikan PSDK UMP Karena sembahkong sedang mahal terutama minyak goreng Alhamdulillah sangat pembantu sekali Apalagi di jama sekarang ini mengalami Untuk buahnya masih ini kan lagi mengalami krisis Yang jelas lagi intinya ya lagi Sejak pandemi ini kan terus terang ajan Islam misalnya kayak sembahkongan lagi mahal Terus juga apalagi kayak minyak goreng lagi langka Dimana-mana alhamdulillah sangat memanaskan Alhamdulillah saya sangat berterima kasih Bukan adanya PSDK di sini Paket sembahkong yang disalurkan berasal dari Basnas, Bupati, Wakil Bupati Banyumas, Aisyah, Lasismu, dan Donatur lainnya Harapannya menjadi semangat kepada komunitas binaan Agar terus mengikuti program-program PSDK Tujuan PSDK tak lain yakni untuk Mengubah pola hidup dan pikiran komunitas binaan Di kampung Sirahayu menjadi hidup yang beralakul karimah Dari Banyumas, Tim Beliputan, Satoli TV, Mewartakan